Pemirsa Puri Agung Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Padung menggelar upuncak upacara pelebon almarhum Igusti Ngura Alid Yude bertempat di setre Puri Carangsari. Almarhum Igusti Ngura Alid Yude berpulang di usia 76 tahun pada tanggal 12 Desember 2022. Upacara pelebon dari Putra Bungsu Palawan Nasional Igusti Ngura Hara ini tampak dihadiri oleh Bupati Bandung Nyoman Giri Prasle, Wali Kota Dari Pasar, Polres Bandung, Jajaran Kodam Semulat Berhiana, sahabat dan perga besar almarhum serta undangan lainnya. Menurut anak almarhum Igusti Ayu Agung Indah Terima Puyuda, upacara pelebon menggunakan sarana badai tepangso atau badai tingkat 9 dan nagakang sebagai tempat perabuan jenazah. Upacara ini telah dipersiapkan dari bulan Desember hingga 10 Februari 2023. Prosesi pelebon melibatkan seluruh desa adat di Kecamatan Petang. Bahkan ada dari Desa Catur Gintamani yang memiliki keterkaitan dengan Puri Carang Sari. Prosesi upacara berlangsung khidmat. Sebelum dinaikkan ke badai, jenazah Igusti Ngura Alit Yuda terlebih dahulu diberikan penghormatan oleh pemuda Pancamarga karena sebagai pendiri pemuda Pancamarga. Setelah itu jenazah baru diusung oleh masyarakat Desa Carang Sari bersama keluarga. Layan atau jenazah dijemput oleh baris Tekok Jagup untuk dinaikkan ke badai. Prosesi pelebon diikuti ribuan warga, badai berangkat dari Puri Carang Sari sekitar pukul 12.15 Wita menuju Setra. Iring-iringan diawali perjalanan Nagakang terlebih dahulu kemudian baru diikuti oleh badai yang mengusung jenazah Almarhum. Badai Tumpang Siwa dan Nagakang ini diiringi dengan dua barung gong beleganyur, gamelan angklung dan tari baris ketok jago. Karena berat, badai dalam perjalanan ke Setra dilakukan secara estafet sebanyak empat kali. Setelah sampai di Setra dituntut oleh tari baris tekok jago menuju tempat pembakaran. Badai itu akan diarahkan oleh masyarakat yang jumlahnya ribuan, karena memang kita tidak pakai roda untuk menjaga aja tradisi Reng Puri. Jadi nanti badai itu akan muat sampai 125 penyandang, dan di naga itu sendiri nanti muat untuk masuk 50-60 orang. Jarak kesetra ini sekitar 800-1 kilo kurang lebih. Jadi kita akan adakan estafet. Estafet itu mungkin 3 kali atau sampai 4 kali. Sementara itu di mata para sahabat, Almarhum dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Agar semua dapat berjalan dengan baik pecaranya, dan dapat diterima si Tuhan yang mahasiswa. Beliau adalah orang yang sangat bersahaja, kalem, jangkauan politiknya juga sangat bagus, dan memegang rasa dan emosional juga sangat bagus. Di sikapin The Profile beliau, selaku anak penyuang, beliau sudah torehkan juga kepada semua lapisan masyarakat, termasuk pada purinya, bahwasannya beliau sangat memberikan suatu anil besar bagi keberadaan Bali secara umum. Setelah prosesi pembakaran selesai, Abu Junasa akan dihajutkan ke laut dengan mengambil tempat di Pantai Matahari Terbit Sanur. Sementara prosesi yang cukup langka ini juga menjadi tontonan warga sekitar. Nampak dari ribuan orang menyaksikan langsung perjalanan Bade dan Nagakang dari Pulai Cerangsari menuju Setra yang jaraknya kurang lebih 1 km. Ria Sobole TV